Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut, thank you Google gitu ya Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi sama beberapa bulan ke depan gitu ya Baik untuk mau persikapaku kita langsung dekut DKP Oke kawan-kawan, setelah depas pasal 1 sampai 5 kemarin Kita lanjutin lagi depas UD Mang Akilnya ya Simak baik-baik, jangan lupa minum kopi jika perlu Di sini sudah selesai sepuluh masalah, namun apapun selesai minumnya Tee, botol, soal-soal, ada kuat? Nggak ada yang ada juga soal, selalu hadapi masalah dengan senjaman Jadi semai persolusian Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan Nih, nomor 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Merupakan bunyi undang-undang 1945 pasal Nah, kawan-kawan untuk mengingat pasal ini Maka kawan-kawan cukup mengingat poin-poin pentingnya aja Jadi sekali lagi dikatakan untuk yang ini depasnya Untuk Mang Akil sendiri itu ya Karena belum dibuatin untuk setiap ayatnya Karena itu panjang-panjang sekali gitu Tapi intinya, minima, kawan-kawan baca dulu semua Pasal 30 apa gitu ya Ada terdiri dari berapa ayat gitu Baca dulu dari ayat pertama 30 itu kan terdiri dari 5 ayat nih Pasal 30 itu terdiri dari 5 ayat Baca itu dari 1, urutannya apa Oh, siap-siap itu kan tentang bela negara Yang kedua tentang apa Tentang ada TNI-nya nanti ya Ada TNI-nya, kepopulisiannya Kemudian pasal 30 ayat 3-nya tentang apa Angkatan darat, angkatan raut gitu Kawan-kawan dibaca dulu ya, dipahami Nanti terus diulang-ulang Gak harus dihinggan, gak usah dihapang gitu ya Cukup itu aja poin pentingnya Pasal 30 Mudah-mudahan nanti yang ditanyakan Bukan perayat, mudah-mudahan gitu ya Mudah-mudahan hanya pasal 30 tentang apa Mudah-mudahan kayak gitu Nah, seperti soal yang digerikan oleh Mang Akil ini Nah, untuk keamanan dan pertahanan Pertahanan dan keamanan negara Itu adalah bunyi pasal 30, kawan-kawan Jadi 30 itu tentang pertahanan dan keamanan Itu aja Kalau Mang Akil, mengapanya kayak gini aja Pertahanan dan keamanan Dengan catatan, kawan-kawan Dibaca dulu Dibaca dulu pasal 30 Terdiri ada berapa ayat Oh, ternyata pasal 30 itu Kalau mau tahu nih Ada 5 ayat Ayat 1, ayat 2, ayat 3 Ayat 4, ayat 5 Dengan catatan seperti ini Dibaca dulu Dia memang tentang pertahanan dan keamanan negara Tapi ayat 1, 2, 3, 4, 5 Semuanya harus dibaca dulu Kalau ini tentang ayat 1 itu Tentang ikut sertanya Ikut serta bela negara Ikut serta bela negaranya Apa? Bukan ikut serta bela negara ya Ikut serta dalam Usaha pertahanan dan keamanannya Ikut serta aja Gitu lah cukup ya Kalau dekat ikut serta Berarti itu pasal 30, ayat 1 Kemudian kalau ini nanti ada Kata TNI TNI dan kepolisian Kalau dekat TNI dan kepolisian Itu sudah dipastikan bahwa dia Pasal 30, ayat 2 Kemudian untuk pasal 3 Nah ini ada TNI juga Di sini ada TNI juga Tapi yang terdiri dari AD, angkatan darat Kalau ada angkatan daratnya Angkatan lautnya Dan angkatan udaranya Itu berarti bunyi pasal 30, ayat 3 Gitu kawan-kawan Poin pentingnya aja dibaca Dan pasal 4 itu tentang Alat negara Alat negara Alat negara Alat negara Yang menjaga apa? Alat negara Yang menjaga keamanan Dan ketertiban masyarakat Bertugas melindungi Mengayomi Jadi ternyata Kepolisian negara lebih Indonesia itu Kepolisian negara lebih Indonesia Adalah sebagai alat negara Yang melindungi Melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat Melayani Melayani masyarakat Alat negara itu ya Nah itu bunyi pasal 30, ayat 4 Kemudian pasal 5 Susunan dan kedudukan TNI Susunan lah Tentang susunan aja Susunan TNI TNI Kepolisian Dan lain-lain sebagainya Itu kawan-kawan triknya ya Pertama Pasal 30 itu tentang Pertahanan dan keamanan Untuk masing ayatnya Silahkan dibaca aja Kalau pasal Ayat 1-nya Pasal 30 ayat 1-nya Ikut serta Kalau pasal 30 ayat 2-nya Tentang TNI dan kepolisian Ayat 3-nya Tentang TNI Terus pasal 30 ayat 4-nya Tentang alat negara Yang melayani Ada kata melayani Dan pasal 30 ayat 5-nya Tentang susunan negara Jadi untuk Begitu berarti Jawaban yang paling tepat Untuk kasus nomor 1 ini adalah Yang 30 ya Karena ada kata Pertahanan dan keamanan Berarti dia pasal 30 Karena disini beda ayat Nah beda ayat Beda pasal gitu ya Ayatnya sama Ayat 1-nya semua Dan beda pasal Mudah-mudahan nanti yang keluar Seperti ini Kawan-kawan yang minimal Oh pasal 30 itu tahu Tentang pertahanan Dan keamanan Gitu kawan-kawan Nah untuk ayat 1-nya Silahkan dibaca Gak usah dihapal Minimal poin-poin pentingnya Gitu kawan-kawan triknya ya Oke lanjut Nomor berikutnya Setiap warga negara Wajib mengikuti pendidikan dasar Dan pemerintah Wajib membiayai Merupakan bunyi Undang-undang pasal 1945 pasal Nah Kalau pendidikan Itu diatur dalam Pasal 31 Kawan-kawan Jadi 31 itu tentang Pendidikan Nah Pasal 31 ini Terdiri dari Beberapa ayat Ada semuanya Juga ada 5 ayat Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Nah silahkan kawan-kawan Nanti baca lagi gitu ya Sendiri Dan ambil poin-poin pentingnya Kalau ini kan tentang Setiap warga negara WN Wajib Berhak Berhak Mendapatkan berhak Kalau ini berhaknya Kalau ini Tentang Dibiayai Dibiayai pemerintah Pemerintah Dibiayai pemerintah Dibiayai Kalau ada kata keimanan Keimanan Ketakwaan Nah itu Adalah bunyi Pasal 31 Ayat 3 Kemudian untuk Pasal 4 Negara ini harus Memperintahkan Anggaran pendidikan Nah ini Anggaran pendidikan Anggaran Tentang anggaran pendidikannya Gitu Baca lagi Kawan-kawan ya Sendiri itu Tentang anggaran pendidikan Dan ayat 5 nya Itu tentang Memajukan ilmu pengetahuan Iptek Udah aja begitu Kawan-kawan Poin pentingnya ya Mudah-mudahan Nanti yang keluar Tidak per ayatnya Oh kalau begini Karena disini beda Ayatnya sama Dan pasalnya beda Yaudah Karena pasal 30 Tentang pendidikan Pasal 31 Berarti jawabannya adalah 31 Ayat 2 Walaupun kita tidak tahu Persis Dia ayat keberapa Tapi yang penting 31 itu ayat Tentang pendidikan Maksudnya kawan Begitu Understand Iji-ji Mantap Kalau mantap Next Number 33 Ah 33 Nomor 3 Aku bersamangat sekali Mengakhirnya Negara memajukan Kebudayaan nasional Indonesia Di tengah peradaban dunia Dengan menjamin Kebebasan Masyarakat dalam Memilih hara Dan mengembangkan Nilai budaya Yang merupakan bunyi pasal Nah ini Kalau ini Dia kan Bunyi pasal 32 kawan-kawan Nah jadi 32 itu Tentang Kebudayaan 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 Dan Bahasa daerah Kebudayaan Dan Bahasa daerah Jadi untuk pasal 32 ini Dia enak Terdiri dari Suat 2 ayat Jadi 2 ayat Jadi kalau Mau dihapas semua Boleh lah Kalau pasal 32 ayat 1 Itu tentang Kebudayaannya Kalau pasal 32 ayat 2 31 ayat 1 Maksudnya Tentang Kebudayaannya Kalau yang 32 22 ayat 1 Pasal Itu tentang Kebudayaan Nah Kalau 32 Pasal Ayat 2 Pasal 32 ayat 2 Maksudnya Gitu Yang ngomong Gimana Tentang Bahasa daerah Kawan-kawan Jadi kalau Begitu Ini karena Di sini Ada kata Kebudayaan Yaudah Kebudayaan Itu diatur Dalam Pasal 32 Gitu Kawan-kawan Berarti 32 ayat 1 Karena di sini Ayat yang sama Pasalnya Bidah Enak Oh Itu Yang jawab Yang jawab Pertempat Understand Ijiji Steady Mantap Kalau mantap Next Number 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 Perekonomian Disusun sebagai Usaha bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan Merupakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Nah Kalau Perekonomian Itu Kawan-kawan Diatur Dalam Pasal 33 Jadi 33 Itu Pokoknya Dia berisi Tentang Perekonomian Perekonomian Nah Perekonomian Kalau Kawan-kawan Mau tahu 33 Itu Terdiri Dari 5 ayat Juga Kawan-kawan Ayat 4 Ayat 5 Silahkan kawan-kawan Baca lagi ya Baca Di Searching lah Gitu ya Tentang pasal 33 Ayat 1 Tentang apa Gitu Dan Seterusnya dibaca Poin-poinnya Kayak tadi ya Intinya Mengakhir disini Yang berbagi Bahwa pasal 33 Itu tentang Perekonomian Oh yaudah Karena disini pasalnya Beda Yaudah berarti Walaupun kita tidak tahu Persis di ayat keberapa Yaudah Pasal 33 Ayat 2 Yang penting Ada 33 nya Gitu ya Mudah-mudahan Nanti yang keluar Seperti ini Understand Jadi mantap Kalau mantap Next Number 5 Nah ini Pakir miskin Dan anak-anak terlentar Dipilih halau negara Merupakan bunyi Undang-undang 11.15 Pasal Nah kawan-kawan Untuk pakir miskin Itu diatur dalam Pasal 34 Jadi 34 ini Nanti dia tentang Pakir miskin Pakir miskin Nah Gitu kawan-kawan ya Kemudian Untuk 34 ini Dia terdiri dari 4 ayat ya 4 ayat nih 4 ayat Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Dan ayat 4 Gitu Silahkan kawan-kawan Baca lagi Supaya tahu Gitu ya Kalau ini pasal ayat 1 Tentang pakir miskin Ini Pakir miskin Kalau pasal 34 Ayat 2 nya itu Tentang Jaminan Bagi seluruh rakyat Dan Membedayakan rakyat Yang tidak mampu Dengan merasabat keusiaan Artinya Jaminan lah Kalau ada kata jaminan Berarti disini Kalau pasal 34 Ayat 3 nya itu Kalau mau tahu Kawan-kawan Fasilitas pelayanan kesehatan Fasilitasnya Fasilitas pelayanan kesehatan Oke Gitu ya Pelayanan kesehatan Gitu Kawan-kawan Kalau mau tahu Dan yang terakhir Tur lejut Ini ya Ketentuan lebih lanjut Tur lejut lah Gitu ya Ini mah ya Tidak terlalu ini Nah Kalau ini fasilitas Nah ini jaminannya Begitu kawan-kawan Jadi jawaban yang paling tepat Untuk pakir miskin Oh Ada kata pakir miskin Berarti 34 Ayat 1 Berarti Jawaban yang paling tepat Adalah yang E Begitu kawan-kawan Andesan Ijiji Jadi tadi Mantap Kalau mantap Next Number 6 Number 6 Number yang terakhir Usuh perubahan Pasal undang-undang dasar Undang-undang Dapat diagenakan Dalam sidang MPR Apabila diajukan oleh Sekurang-kurangnya 1 per 3 dari jumlah Anggota MPR Ini merupakan Undang-undang 11.5 Nah kawan-kawan Ini tentang perubahan Undang-undang Jadi kalau tentang Perubahan undang-undang Jawabannya itu tentang Perubahan undang-undang Perubahan undang-undang Perubahan undang-undang Dalam dasar gitu ya Nah kalau untuk Kasus perubahan undang-undang Dia terdapat Di dalam pasal 37 Kawan-kawan 37 itu Terdiri dari 5 ayat Kawan-kawan Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Dan ayat 5 Nah ini mengenali Proses Proses perubahan undang-undang Silahkan kawan baca Harus tahu nih Siapa tahu nanti yang keluar Ayat 1, 2, 3 Nah ini mah pokoknya Tentang proses perubahan undang-undang Bahwa usul Itu dimulai dari usul Kalau mau mengubah undang-undang Dimulai usul Yang diandalkan dalam Rapat Nah ini dia adalah Bunyi pasal Sebetulnya kasus ini adalah Bunyi pasal 37 ayat 1 Kawan-kawan Di sini gak ada Di jauh sini ya 37 Harusnya ada nih Harusnya ini 37 Ini salah kayaknya nih Salah yang ngetiknya Siapa yang ngetik? Saya Berarti salah Saya gitu ya I'm sorry I'm sorry kawan-kawan ya Ini terlalu bersemangat Nampaknya nih 37 Ayat 1 Gitu kawan-kawan ya Jadi untuk kasus ini Jawaban yang paling tepat adalah Yang Eh begitu kawan-kawan Ya understand Jadi sedih-sedih Mantap Jadi Begini kawan-kawannya Intinya sih Mengakir pada kesempatan kali ini Hanya ingin berbagi bahwa Di sini lanjutin Pasal 30 itu Tentang pertahanan dan keamanan Gitu kawan-kawan Nah pertahanan dan Keamanan Intinya sih ini saja Keamanan Mudah-mudahan nanti yang keluar Seperti ini ya 31 Oh dia Kalau 31 itu tentang pendidikan Kawan-kawan Kalau ada kata pendidikan Oh udah Itu bisa dipastikan Dia pasal 31 Kalau 32 itu tentang Budaya dan bahasa daerah Budaya dan Bahasa daerah Gitu kawan-kawan Maksudnya gitu ya Bahasa daerah Pasal 33 itu tentang Perekonomian kawan-kawan Perekonomian Gitu Cara mudah mengingatnya Mbak Akiya itu ya 34 itu tentang Pakir miskin Pakir miskin Gitu bahwa katanya Pakir miskin harus dipelihara oleh negara Gitu kawan-kawan ya 37 itu adalah Tentang perubahan Undang-undang 30 perubahan Undang-undang Dasar Nah gitu kawan-kawan Ih udah selesai Loh Pasal 35 nya mana 35 36 Ingat kemarin 35 36 Kan 36 juga itu ada A B C 36 A Gitu kan 36 B Gitu kan Sampai 36 C Ingat don't forget Ben Balam Guk Kalau ini kan Untuk kawan-kawan yang berdatang Oke lah Kawan-kawan silahkan Searching lagi Cara kita mudah mengingat Dan menghapal Pasal 35 Sampai 36 A B C Gitu ya Cukup kita mengingat Ben Balam Guk Maksudnya gimana Ben Depasnya itu kan Ba Lam Guk Awas nih Jangan sampai lupa nih Siapa tau nanti keluar Ben Oh bendera Nih 35 Gitu Bak Bahasa 36 Lam Lambang Gitu 36 A Guk Lagu Lagu kebangsaan ya Lagu kebangsaan Indonesia Raya Lagu kebangsaan kita Dari Indonesia Raya 36 B Dan 36 C nya Itu adalah ketentuan Lebih lanjut Ini gak terlalu idis Jadi awas tuh Ketemu deh Oh sekarang kita bisa menghapal Pasal 30 Sampai 37 ya Pertahanan keamanan Pasal 30 31 pendidikan 32 budaya dan bahasa deda 33 perekonomian 34 pakir miskin 35 36 itu Ben Balangguk Dan 37 nya Perubahan undang-undang Dengan catatan ini Kawan-kawan Silahkan dibaca lagi Untuk masing-masing ayatnya Ambil poin-poin pentingnya Seperti yang sudah tadi Mang Aky berikan Begitu Kawan-kawan Terima kasih sudah menonton Mang Akyil mengucapkan selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax